Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue Dan Alvi Kali ini gue akan ngebahas Apa sih Preset Lightroom itu Dan jenis-jenis Preset Lightroom Karena banyak dari teman-teman Pemula Para fotografer-fotografer pemula Banyak yang bertanya kepada Gue pribadi Apa sih Preset Lightroom itu Dan ketika gue tanya balik kepada mereka Mereka malah jawab Preset itu efek Kali ini gue bakal klarifikasi Apa sih penjelasan Tentang Preset Lightroom tersebut Dan jenis-jenis Preset Lightroom tersebut Nah jadi gini Untuk kalian yang pemula dalam menggunakan Aplikasi Lightroom mungkin akan bertanya-tanya Apa itu Preset Karena kata ini selalu muncul dalam Pembahasan orang-orang yang sudah paham Tentang Adobe Lightroom Nah jadi Di pembahasan kali ini Gue pribadi akan membahas tentang Apa itu Preset Lightroom Dan apa saja jenis Preset Dalam Lightroom tersebut Oke sebelum lanjut Jangan lupa Di subscribe dulu Dinyalakan pancengnya Di komen Di like Dan di share Agar saya rajin membuat Konten Nah jadi Arti Preset Lightroom tersebut Preset Lightroom merupakan Sebuah kumpulan dari rumus-rumus Dalam sebuah setting Yang dilakukan pada saat Editing foto Yang disimpan dalam bentuk Atau format tertentu Nah simpelnya gini Preset Lightroom adalah Set dari settingan yang telah dilakukan Jadi pada saat Preset ini Membuat settingan yang beragam Mulai dari Act Fosure Contrast Highlight Coloring dan lain-lain Dengan Preset Lightroom Maka Seseorang tidak perlu Membuat setting Editing Lagi dari awal Cukup dengan klik Preset Maka foto kalian akan Teredit Dengan Preset kalian Jadi Kalau ada yang mengatakan Preset itu efek Keliru Jadi Artikulasi Preset tersebut Adalah Setting pada Sebuah gambar Atau Kumpulan Pencahayaan Proof Dan lain-lain Tentang Editing Yang memudahkan Pada saat kita melakukan Suatu editing Maka disebut dengan Preset Preset itu ada Tiga bagian guys Jadi gini Yang pertama Jenis Preset Berformat LL Trimpad Preset jenis LL Trimpad Merupakan Sebuah Preset Yang khusus Untuk digunakan Pada Adobe Lightroom Versi Windows Atau Mac OS Jenis ini Merupakan format Awal dari Sebuah perkembangan Lightroom Karena dulu Lightroom Memang merupakan Aplikasi untuk PC Atau Laptop Dengan berbasis Windows Atau Mac OS Preset ini Merupakan Preset yang Banyak tersebar Di forum-forum Atau Website Banyak Preset Yang kedua Jenis Preset Format DNG Atau Format Yang berbentuk Foto Yang bisa Di copy paste Dari Kalau di handphone Jenis Format Preset DNG Ini Dia non-free Yang ditulis oleh Adobe Yang digunakan Untuk Fotografi Digital Penggunaan Format DNG Ini Karena Dengan Aplikasi Adobe Lightroom Kalian bisa Membuat Editing Pada Gambar Kalian Bisa Segalius Menyimpan Settingan Yang kalian Kehandaki Jika tadi Format LLP Kalian Hanya Menyimpan File Setting Saja Namun Dengan Preset DNG Kalian Juga Bisa Menyimpan Dengan Foto Kalian Jadi Pengguna Preset DNG Itu Kalian Bisa Disetting Pada Foto Kalian Nanti Bisa Copy Paste Nanti Saya Akan Membuatkan Tutorial Cara Membuat Preset DNG Terutama Untuk Android Nah Yang ketiga Ada Jenis Preset Baru Nih Jenis Preset Ini Untuk Di Lightroom Versi Sekarang Sudah Asing Lagi Jenis Preset Ini Jenis Preset Yang Berformat XMP Preset Dengan Jenis Baru Atau Yang Desebut Dengan XMP Ini Merupakan Sebuah Preset Yang Dapat Kita Ketika Menggunakan Adobe Lightroom Mobil Yang Terbaru Saat Ini Adobe Lightroom Ketika Melakukan Penyimpanan Pembuatan Preset Maka Akan Menghasilkan File Berkas Dengan Format XMP Format XMP Atau Extensible Metadata Platform Adalah Standar ISO Awalnya Dibuat Oleh Adobe System INC Untuk Pembuatan Pemrosesan Dan Pertukaran Metadata Terstandarisasi Dan Tersesuai Untuk Dokumen Digital Dan Kumpulan Meta Jadi Preset Jini Sebaru Ini Banyak Digunakan Di Lightroom Versi Baka Atas Beda Lagi Preset DL Kirmet Nah Jadi Artikulasi Dari Bahasa Preset Itu Kumpulan Setting Pada Semua Gambar Itulah Yang Disebut Dengan Preset Jadi Preset Itu Bukan Effect Preset Itu Adalah Setting Pada Sebuah Gambar Atau Settingan Yang Berisi Pencahayaan Warna Kurve Coping Dan Lain Nah Sekarang Jenis Kegunaan Preset Lightroom Menurut Kalian Apakah Preset Lightroom Akan Memberikan Hasil Foto Yak Sama Persis Secara Terus Menerus Jawabannya Tentunya Tidak Akan 100% Sama Dengan Hasil Kalian Secara Terus Menerus Dan Penggunaan Preset Settingan Dalam Preset Tidak Akan Terus Memberikan Efek Langsung Sama Persis Sesuai Dengan Harapan Kalian Kondisi Foto Yang Berbeda Pengambilan Foto Yang Berbeda Pencahayaan Foto Yang Berbeda Pasti Akan Memberikan Efek Yang Berbeda Pula Namun Tidak Akan Terlalu Jauh Ketika Kita Mempunyai Settingan Paling Kita Akan Merubah Pencahayaan Yang Penting Itu Paling Kita Akan Menurunkan Cahaya Kalau Foto Terlalu Over Dan Sebaliknya Ketika Foto Kita Terlalu Under Maka Kita Akan Menaikan Exposure Tersebut Jadi Foto Kita Tetap Kita Tidak Akan Terkonsensi Secara Terus Menurus Pasti Kita Akan Berubah Dari Saksi Awal Settingan Kita Foto Kita Itu Perlu Diraci Kembali Karena Pengambilan Pengambilan Foto Kita Itu Pasti Berbeda Beda Lokasi Berbeda Beda Cahaya Oke Kesimpulan Dengan Preset Kali Ini Semoga Bermanfaat Jika Kalian Suka Video Ini Boleh Kalian Like Subscribe Dan Comment Sekali Lagi Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Bermanfaat Bermanfaat